Halo pemirsa kali ini kita jalan-jalan melihat-lihat peternakan ikan patin di Desa Ujung Serdang Terima kasih telah menonton! Langsung diserangnya ya? Iya Pakan berupa pelet ini adalah Buatan sendiri dengan menggunakan mesin sederhana Dan dengan memanfaatkan bahan baku yang mudah didapatkan Seperti jagung, dedak atau bekatul, limbah ikan laut, ampas tahu, dan bahan-bahan lainnya Yang tentunya telah memenuhi atau mencukupi unsur gizi atau nutrisi yang dibutuhkan ikan-ikan tersebut Kalau kamu seling? Kalau kamu seling? Tidak. Tidak. Jangan terlalu banyak Tidak. Matam pada sementara named Jangan turunkan es ke depan sebelah sana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan bahkan sepertinya Belum ada masyarakat yang Berternak ikan patin Karena berbagai alasan Yang pada umumnya alasan tersebut Adalah alasan-alasan Yang pesimis atau Alasan-alasan negatif Akan tetapi Tidak demikian halnya Dalam pikiran dan di tangan Bapak justralam Sembiring serta keluarga Walau kategori pemula Bapak justralam Sembiring Sudah membuahkan hasil yang cukup baik Hanya saja Harga jual di masa pandemi ini Cukup lemah Tetapi Tetap masih tetap Mendapatkan keuntungan yang cukup baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton hai 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 Oh hai 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 selamat menikmati ketekunan dan kejujuran adalah kunci utama kesuksesan selamat menikmati